Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Herzbuno Arief Dari Forum News Network Beberapa hari yang lalu Kita semua dikejutkan Pertemuan antara Ketua DPD RI Lanyala Mataliti Yang bertemu dengan Ketua KPK Firly Bahuri Ini kunjungan resmi ke DPD Dan Firly tidak datang sendiri Bersama dengan sejumlah tokoh Dan yang Maksud saya bersama dengan sejumlah Pimpinan KPK Yang mengejutkan itu adalah soal Dukungan Terhadap PT 0% meskipun Dengan modus yang berbeda Dan yang memimpin pertemuan itu Adalah Ketua Komite 1 DPD RI Ya ini Bung Farul Raji Beliau ini Farul Raji Ini adalah senator dari Aceh Dan setelah pertemuan Farul Raji menyatakan Oh akan ada gebrakan baru Nah ini saya kira yang menarik Saya akan ajak Anda ngobrol dengan Bung Farul Raji Assalamualaikum Bung Farul Raji Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Terus berkembang ini Podcast kita ini Namun ditonton oleh seluruh bangsa Indonesia Dan merubah mindset Agar kita tidak terjebak dengan oligarki Dan hegemoni kepentingan-kepentingan yang jangka pendek Oke Apa yang Anda maksud dengan gebrakan baru ini Karena akan kelihatannya ada yang ngeri-nggeri sedap Ya tentunya kita sudah mengundang Ketua KPK Ke DPD RI Kita melakukan koordinasi terhadap persoalan-persoalan bangsa hari ini Yang kita anggap Salah satu persoalan yang sangat komplikatif Dan sangat luar biasa adalah permasalahan korupsi Yang menariknya adalah Ketua KPK Pak Firly itu bukan hanya hadir sendiri Atau didampingi oleh staff-staff Yang bisa dikatakan sifatnya administratif Tapi juga hadir wakil-wakil ketua KPK Kecuali satu orang ya Ibu yang tidak bisa hadir Karena beliau mewakili KPK keluar negeri Namun juga hadir beberapa deputi dan PLT Ini merupakan satu kehormatan bagi kita DPD Bahwa DPD masih memiliki trust dan juga kepercayaan yang tinggi Oleh KPK Sehingga KPK bersedia hadir ke gedung DPD RI Karena tidak mudah dan tidak sembarang Lembaga mengundang DPD Kemudian hadir dengan full team Kita anggap full team Nah tentunya pada saat pertemuan itu Kita berkoordinasi terkait dengan persoalan-persoalan korupsi Khususnya persoalan korupsi yang ada di daerah Ini yang menjadi catatan-catatan kita Dan juga berbagai sorotan dari DPD Terkait dengan korupsi-korupsi besar ya Mega korupsi yang hari ini menjadi perhatian DPD Untuk segera dituntaskan Ya, ya, ya Oke Nah ternyata yang menarik Kalau saya sekilas baca itu Rat kaitannya Antara presidential threshold 20% Itu dengan korupsi yang merebak di seluruh Indonesia itu ya Ya, ini menjadi salah satu Catatan KPK yang melihat Dalam track record pemilu Memang saya ingin menyampaikan bahwa Pak Firly menegaskan bahwa KPK bukanlah lembaga politik Dan kita tidak masuk ke dalam ranah politik Tapi persoalannya adalah Adanya dan tingginya Angka korupsi di Indonesia Itu memiliki kaitan yang sangat kuat Dengan proses politik dan pemilu yang terjadi saat ini Salah satunya adalah proses yang kita kenal Dengan mahar politik misalkan Kemudian pada saat kampanye politik Terjadi transaksional politik Money politik dan sebagainya Hingga terkait dengan pencalonan Baik itu presiden, kepala daerah dan sebagainya Akan terjadi Tanda kutip ya Jual beli partai Nah ini juga menjadi sorotan Bukan hanya DPD Ternyata juga KPK sudah menyorot betul Bagaimana calon-calon Yang akan mencalonkan nantinya di 2024 Berdasarkan pengalaman data KPK Yang mereka berikan ke kami Itu ada 309 anggota legislatif Yang data menunjukkan 309 orang Anggota legislatif yang tersandung Kasus korupsi DPRD dan DPR itu Kemudian juga ada lembaga kementerian 33 Bahkan yang lebih tinggi itu adalah Bupati 141 dan 141 orang Ini juga menunjukkan bahwa ini sebuah angka yang drastis Dan harus diupayakan bagaimana penurunan angka jumlah korupsi Yang terjadi di kepala daerah Baik eksekutif, legislatif Nah salah satu yang kita perjuangkan di DPD adalah Bagaimana demokrasi di 2024 adalah demokrasi yang low cost Bukan yang high cost Demokrasi yang betul-betul memberikan partisipasi publik Tanpa mengeluarkan anggaran yang besar Nah salah satu indikasi yang kita lihat Kita laporkan kepada KPK adalah Parlemen threshold 20% itu terindikasi dan terduga Akan terjadi transaksional politik yang sangat dasyat Dan disitulah akan terjadi praktek-praktek korupsi yang harus dihindari Dan KPK melalui Pak Firly langsung menegaskan Pada prinsipnya memang KPK menginginkan adanya Presidential threshold itu adalah 0% Supaya semua warga negara bisa mencalonkan Namun juga di sisi lain praktek korupsi itu bisa diturunkan Nah ini akan berdampak terhadap daerah Kalau 20% ini diturunkan Proses pencalonan kepala-kepala daerah Bupati, gubernur, dan sebagainya DPR provinsi, DPR opatan itu juga otomatis akan mengalami Proses dinamika yang jauh lebih terbuka Transparan dan terhindar dari praktek korupsi Seperti itu, Bung Arief Ya, oke Ini menarik ya Jadi memang betul-betul terlihat korelasinya Itu yang sangat kuat Itu antara batas-abang batas yang sangat tinggi tadi 20% tadi dengan korupsi ya Jadi mungkin Anda bisa lebih elaborasi lagi Karena ini kan jujur saja isu ini PT 20% atau 0% itu jadi isu yang elitis gitu ya Publik belum bisa langsung mencernanya Seperti apa sebenarnya korelasinya itu Ya, yang kita lihat sebenarnya adalah Persoalan ini sebenarnya bukan hanya persoalan elitis ya Artinya ini kan terkooptasi dengan sistem yang memang Diatur oleh anggota teman-teman di kamar sebelah Untuk memang tidak mau dilakukan revisi undang-undang pemilu Komite 1 melalui DPD pada saat lapat di Parti Pembahasan Prolegnas Kita sudah mengusulkan agar dilakukan revisi pemilu Dengan persoalan-persoalan yang muncul misalkan Karena ini adalah pemilu yang Digabung antara Pilkada 2024 dan pemilu 2024 Jadi ini tidak sederhana Belum lagi persoalan-persoalan kewenangan Dan 2017 yang kita praktekan di tahun 2020 yang lalu Oleh karena itu perlu revisi tentunya Namun yang dikhawatirkan oleh teman-teman kamar sebelah adalah Kalau revisi undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 ini dibuka Akan terjadi perdebatan Pandora terkait dengan pasal presidential threshold Artinya angka 20% itu akan terjadi negosiasi dengan beberapa partai Turun menjadi 15, 10, dan sebagainya Tapi tetap DPD menginginkan 0% Karena apa? Karena memang ini merupakan hak konstitusi Dan hak demokrasi semua warga Oleh karena itu kalau misalkan dibatasi Ini akan mengecilkan peluang dan juga kesempatan semua orang Untuk istilahnya hak konstitusi dan hak demokrasinya itu akan hilang Dan ketakutan oleh partai-partai politik Diktif polling diciptakan untuk membranding image masing-masing kandidat Dan kandidat yang ditawarkan itu kan kandidat-kandidat yang berasal dari partai politik Yang ujung-ujungnya 4L lagi-lu lagi Nah ini dikonstruksi pikiran manusia Pikiran masyarakat kita Agar kita itu terbentur ke pemimpinan nasional kita itu Hanya ada 9 orang yang berasal dari 9 partai Ini kan tidak fair Sementara pada tahun 2024 Terjadi mobilisasi masyarakat untuk datang ke kotak suara Hanya memilih mereka-mereka yang sudah ditentukan oleh By design partai tadi Ini kan menunjukkan proses demokrasi yang tidak substantif Dan sangat berbahaya terhadap nilai-nilai demokrasi Ini yang kita protes sebenarnya Oleh karena itu kita meminta agar presidensial threshold itu adalah dihapuskan menjadi 0% Mekanismenya kita sudah coba melalui prolegnas Undang-undang prolegnas kemarin ternyata ditolak Nah hari ini saya dan Pak Bustami Anggota DPDRI dari Lampung Mengajukan ke Mahkamah Konstitusi Gugatan terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 Terkait dengan presidensial threshold Seperti itu Oke tadi yang pertama yang Anda masuk dengan kamar sebelah itu adalah DPR ya Jadi kelihatannya DPR kan Pasal legislasi itu kan ada di DPR Iya 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 Oke Tetapi artinya ini berbagai jalan ditemuh ya oleh teman-teman DPD Untuk menggedor agar bisa tembus 0% ini ya Tadi Anda menyebut proses legislasi sudah pasti mentok Itu sudah pasti mentok ya Proses legislasi sudah selesai Sekarang yang sedang ditempuh adalah jalur Mahkamah Konstitusi Kita tahu betul memang sudah ada gugatan terkait dengan presidensial threshold di Mahkamah Konstitusi Tapi yang ingin kita gugah adalah hati nurani dari hakim Bahwa ini ada persoalan besar bangsa ini terkait dengan proses korupsi Proses demokrasi yang sangat elitis Yang tidak sustantif oleh karena itu kita mencoba menggugah hakim konstitusi Untuk bisa memutuskan seadil-adilnya agar dibuka ruang ini Di sisi lain kita juga melakukan pendidikan politik kepada masyarakat Bahwa negara kita, republik kita ini tidak baik-baik saja Supaya agar masyarakat sadar bahwa presidensial threshold itu adalah upaya Untuk menguasai kekuatan politik pada satu kelompok saja Kita ingin membuka ruang demokrasi lebih terbuka seluas-luasnya Oleh karena itu kita memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat Untuk ikut menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan melakukan gerakan bersuara Rakyat bersuara agar menuntut 0% seperti itu Nah di sisi lain kita lihat partai politik juga ketakutan Seakan-akan mereka tidak punya kandidat lain yang mereka usungkan Sehingga ketika kami tantang misalkan dengan calon-calon yang baru Calon-calon banyak sekali di daerah ini Tokoh-tokoh daerah dan juga tokoh-tokoh di 34 provinsi itu Memiliki kemampuan karakteristik dan juga kepemimpinan yang hebat-hebat Soalannya adalah mereka tidak memiliki ruang demokrasi Untuk mereka bisa mencalonkan sebagai kepemimpinan nasional di masa yang akan datang Oleh karena itu yang kita lakukan adalah Kita menantang nih partai politik Berani nggak membuka ruang 0% Supaya apa? Supaya jangan khawatir dengan calon-calon baru dan sebagainya Yang kita anggap ini baik-baik, bagus-bagus semua dan sebagainya Kita tidak krisis terhadap kepemimpinan nasional kita Yang kita krisis adalah moralitas politik kita Yang kita krisis adalah etika politik kita Itu krisis kita Oleh karena itu kita mencoba melakukan upaya politik Dan juga upaya hukum di Mahkamah Konstitusi Agar adanya keputusan yang seadil-adilnya Dalam rangka semua warga negara yang ada di seluruh Indonesia itu Bisa berpartisipasi di dalam pemilu 2024 mendatang Kembali lagi, partai berani nggak? Mempersiapkan calon-calon jaguan-jaguan mereka Dengan tokoh-tokoh masyarakat Ini kan ketakutan Ketakutan yang sangat berlebihan Dan tokoh-tokohnya juga Sudah dinilai kan saat ini Kegagalan mereka duduk di dalam kementerian misalkan Sehingga mau tidak mau mereka sudah mengatur Bagaimana pemenangan terhadap kandidat yang sudah disiapkan Melalui praktek yang disebut dengan presidential threshold Dan ini menurut saya adalah upaya yang tidak sehat Di dalam sistem demokrasi Seperti itu Kan ini kalau saya pantau di media Kelihatannya DPD Terutama ketua DPD ini sangat aktif ya Berkeliling ke seluruh Indonesia Kelihatannya tidak ada hari tanpa Bertemu dengan elemen-elemen masyarakat Apa yang Anda serap dari Atau DPD serap dari aspirasi masyarakat di berbagai daerah itu? Ya persoalan besarnya adalah Republik ini dibangun dan didirikan oleh 34 provinsi Yang kita sebut dengan daerah-daerah Daerah-daerah inilah yang membangun Republik Yang terdiri dari kerajaan-kerajaan Yang terdiri dari tokoh-tokoh adat Tokoh-tokoh agama Para santri, ulama dan sebagainya Mereka yang membangun Republik ini Tapi dalam posisi demokrasi saat ini Tidak ada ruang kepada mereka Yang dimiliki dan dikuasai oleh partai politik Yang sebenarnya pertanyaannya di tahun 45 Di mana partai politik? Tidak ada partai politik di tahun 45 Memberikan bangsa ini Yang adalah para raja-raja, para sultan-sultan Yang memberikan mandat kepada Republik Kepada Soekarno sebagai panding pader Untuk melakukan kemerdekaan bangsa ini Karena itu di dalam Proklamasi, teks proklamasi Pemindahan kekuasaan itu dilakukan dengan cara Sesingkat-singkatnya Artinya apa? Pemindahan dari sistem monarki Sistem kerajaan Yang berada di seluruh Republik ini Itu memberikan kekuasaan kepada Soekarno Untuk menjadikan Republik ini terbentuk Nah, dalam proses kemerdekaan 76 tahun Apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka rasakan sebagai raja-raja yang ada di Nusantara? Mereka nggak dapat apa-apa Oleh karena itu DPD sebagai wakil mereka Memperjuangkan adalah adanya hak-hak konstitusi mereka Adanya hak-hak politik mereka Kita berjuang melalui undang-undang masyarakat adat Ditolak, tidak diterima Bahkan tidak disahkan Nah, hari ini kita turun ke 34 provinsi Bahwa Republik ini adalah milik bangsa Indonesia Bukan milik partai politik Nah, kalau kita bicara demokrasi Adanya kekuatan majoritas Juga harus menghargai kekuatan minoritas Mereka menjadi minoritas sekarang Para sultan-sultan kerajaan ini Harus kita hargai, harus kita masukkan Di dalam elemen kebangsaan Jadi bangsa ini harus dibangun oleh semua stakeholders Mereka itu shareholders, bukan stakeholders Bukan pemilik Bukan saja bagian dari bangsa Tapi mereka adalah pemilik dari bangsa Jadi, apa yang kita temukan ketika kita turun ke daerah Keluhan-keluhan mereka Agar mereka ini menjadi bagian dari bangsa ini Seperti itu Salah satunya adalah Ya, kita berjuang agar ada ruang yang besar Terhadap politik dan demokrasi ini Salah satunya adalah kewenangan DPD Karena DPD mengaspirasikan dan memperjuangkan Mewakili mereka Bagaimana mereka juga bisa masuk Di dalam keterwakilan politik Lembaga-lembaga negara nantinya Salah satunya melalui DPD Nah, kita saja anggota DPD Menurut undang-undang dasar Itu kan lima orang Coba lihat Tapi yang terjadi hari ini kan cuma empat Kan kita anggota DPD ini kan Dua per tiga dari jumlah DPR RI Kalau dilihat dari empat Itu hanya 136 Pasti ada 27 lagi Yang bisa kita isi Ada 136 dari empat kursi per provinsi Harusnya secara ideal Menurut perintah konstitusi adalah lima Berikan ruang kepada mereka-mereka ini Untuk bisa menjadi bagian dari struktur Pemerintahan di legislatif DPD dan sebagainya Itu yang kita perjuangkan sebenarnya Termasuk adalah keterwakilan mereka Supaya mereka bisa memilih Siapa presiden yang mereka inginkan Nah, mereka tidak punya ruang Untuk mereka menjadi kandidat-kandidat Di masa yang akan datang Karena sudah terkooptasi dengan Oligarki partai yang sangat masif Partai mempraktekkan Adanya Dinasti politik Partai mempraktekkan adanya Money politik dan sebagainya Nah, ini kan harus diselesaikan Dan ini harus dicari solusinya Salah satunya adalah Membuka ruang demokrasi ini seluas-luasnya Seperti itu Oke Ini ketua DPR Mbak Puan sudah menyatakan bahwa Tidak akan ada pembahasan lagi Karena itu sudah Pintu sudah tertutup Artinya memang proses Pembahasan terkait undang-undang pemilu Atau presidencial threshold Yes Itu sudah tertutup Karena kemungkinan Pembahasan undang-undang pemilu Bisa jadi Tapi presidencial threshold Nah, itu kan kuncinya teman-teman di DPR Kalau bisa Bersaing dengan mudah Kenapa harus membuka ruang seluas-luasnya Melalui demokrasi Itu kan mindset yang dibangun sekarang Ini kan menunjukkan kepada rakyat Bahwa Partai takut gitu loh Menghadapi kekuatan rakyat hari ini Kalau nggak takut ya Buka dong ruang seluas-luasnya Melalui 0% Kan itu persoalannya Oke Oke Bung Faru Razi Ini kita Sekinerikan semua pintu tertutup ya Apa yang Anda bayangkan Akan terjadi pada tahun 2024 Kalau memang masih terus Seperti sekarang ini Oligarki yang kekuasa melalui PT 20% tadi Nah, hari ini kan sudah terpraktekan Bahwa pemilu-pemilu selama ini Kualitas demokrasinya juga dipertanyakan Bahwa bahkan indeks demokrasi di dunia Terhadap Rates Indonesia Juga masih rendah Karena hasil pemilu yang dihasilkan Itu masih menunjukkan Tingkat partisipasi politik masyarakat Yang termobilisasi Bukan berdasarkan kesadaran politik Bukan karena rasional chose yang mereka miliki Oleh karena itu Ini adalah sesuatu yang harus dirubah Dalam waktu segera 2024 adalah momentum Karena kita akan melaksanakan Pemilu dan pilkada serentak Tidak ada dalam sejarah bangsa ini Melaksanakan Pesta demokrasi yang sangat besar seperti ini Dengan beban anggaran Itu sampai 79 triliun Itu 79 triliun itu kebutuhan Untuk pemilu dan pilkada saja Yang sudah dianggarkan oleh KPU Yang diajukan kepada pemerintah Kemarin dapat kerja dengan DPD Nah, itu baru 79 triliun Untuk proses yang disebut dengan Proses mulai dari tahapan pertama Sampai pasca pemilihan Nah, pertanyaannya Apakah tidak ada perputaran uang Dari partai politik ketika Terjadinya kampanye dan pencalonan Dan sebagainya Saya menduga lebih dari 79 triliun Satu kandidat, dua kandidat Partai politik Nah, ini kan menjadi gambling kan Demokrasi kita kan menjadi judi akhirnya Dengan dugaan kami Anggaran yang besar nanti Dimainkan oleh dua kandidat Nah, dua kandidat ini Dengan sumber anggaran ekonomi yang sama Ini kan permainan oligarki ekonomi sebenarnya Dia mensponsori dua kandidat Yang ujung-ujungnya siapapun yang menang Sudah ditentukan Hanya saja diciptakan secara desain yang cantik Bahwa ini demokrasinya sangat jujur Sangat demokratis Sangat apik Sangat damai dan sebagainya Itu kan bisa disetting dengan money Dengan uang Nah, logikanya lah Kesadaran masyarakat harus kita bangkitkan Bahwa ini semuanya adalah Sebuah praktek by desain yang tidak sehat Secara demokrasi Ini demokrasi yang sudah dibajak Oleh oligarki ekonomi dan oligarki politik Yang harus diselamatkan Seperti itu, Bung Karif Oke, jadi apa gebrakan yang Anda janjikan itu? Ya, gebrakan yang kita lakukan Yang pertama adalah kita menuntut keadilan Kepada makamah konstitusi Yang kita anggap sebagai Lembaga Judisial Lembaga Yang mampu Memberikan keadilan Seadil-adilnya kepada kita Nah, karena tidak ada mekanisme lain Tapi di sisi lain Juga kita memberikan Kesadaran politik kepada masyarakat Bahwa republik kita Demokrasi kita Tidak sedang baik-baik saja Oleh karena itu Kita meminta dukungan 34 provinsi Bahkan kerajaan-kerajaan Kemarin sudah bertemu Dengan DPDRI Mereka juga meminta Agar presidential threshold 0% Mereka minggu depan Akan melakukan gugatan Ke makamah konstitusi Tokoh-tokoh independen Nasional Beberapa juga sudah mengajukan Apa namanya Gugatan kepada makamah konstitusi Kita juga meminta elemen sipil Sipil society Untuk melakukan demonstrasi Ke makamah konstitusi Menuntut adanya 0% Supaya apa? Supaya gerakan ini Adalah gerakan bersama Bukan gerakan kepentingan DPD tidak punya kepentingan apapun DPD tidak punya Keinginan apapun Terhadap persoalan Persoalan kepentingan kekuasaan Yang kita inginkan adalah keadilan Bukan persoalan misalkan Ketua DPD ingin mencalonkan Sebagai presiden Atau ada anggota DPD Yang ingin mencalonkan Sebagai presiden Tidak Ini adalah Kedolatan yang dititipkan Oleh rakyat kepada kami Di DPDRI Untuk duduk sebagai Perwakilan daerah Memperjuangkan Hak-hak konstitusi mereka Memperjuangkan Hak-hak Kedolatan mereka Salah satunya adalah Membuka ruang demokrasi itu Kalau misalkan kita duduk Sebagai anggota DPD Hanya menerima gaji tunjangan Duduk-duduk saja Untuk apa fungsi DPD Bubarkan saja Oleh karena itu Kita sadar Kehadiran kita DPD Adalah mewakili daerah-daerah Mewakili Apa namanya Kerajaan-kerajaan Mewakili Sumber daya alam Yang hari ini Sudah dikooptasi Dan dikuasai oleh Oligarki ekonomi Mewakili Masyarakat adat Yang tidak pernah Terartikulasikan Di dalam sistem politik Nah disinilah kita bersuara Kita bersuara Terhadap rancangan undang-undang Yang kita produksikan Yang kita hasilkan Ternyata itu ditolak Daerah kepulauan Sampai sekarang Tidak disahsahkan Bahkan itulah kepentingan Daerah-daerah terluar Dan daerah-daerah perbatasan Termasuk mereka-mereka Yang berasal dari kepulauan Mereka tidak dapat Keadilan distribusi APBN misalkan Kemudian kita juga Berbicara terhadap Masyarakat adat Kita juga berbicara Masalah hutan adat Kita juga berbicara Terhadap sumber daya alam Hari ini yang dipuasai Oleh para Mohon maaf Mafia-mafia ekonomi Rakyat hari ini menjerit Puluhan tahun Tinggal di sana Punya anak Cucu dan sebagainya Tapi bisa dikalahkan Dengan selembar Kertas surat Yang dikeluarkan oleh Para eksekutif-eksekutif Yang dibayar Terduga Dibiayai Kampanye politiknya Oleh para oligarki-oligarki ekonomi Ini sangat berbahaya Bangsa kita DPD hadir Pertarungannya ini adalah Bagaimana DPD Mampu menunjukkan kepada rakyat Bahwa persoalan ini Bukan persoalan DPD Ini persoalan bangsa Yang harus kita selamatkan Pancasila kita diinjak-injak Kita ingin mengembalikan Ekonomi kita Ekonomi Pancasila Bukan ekonomi kapitalis Kita ingin mengembalikan Demokrasi kita Demokrasi Pancasila Bukan demokrasi Diperal Sistem partai Yang mengoptasi Dan menghegemoni Terhadap aturan main Dan sebagainya Jadi seperti itu Bung Arief Saya pikir Ini Satu hal yang harus kita Tunjukkan kepada masyarakat Kita minta dukungan Kepada masyarakat Doal masyarakat Bahwa Perjuangan ini sangat Membutuhkan Gerakan dari Rakyat itu sendiri Seperti itu Oke Mantap nih Kelihatannya Apa langkah-langkah yang Lagun oleh teman-teman DPD Dan saya kira Kita sebagai Civil Society Ini Mesti mendukung Langkah-langkah yang Lagun oleh DPD Dan juga KPK RI Kalau KPK dan DPD Bergabung Dan kemudian Ini Sudah ditukung oleh Civil Society Ini akan menjadi sangat Menarik Ini perkembangannya Terima kasih Bung Faru Rozi Senator Dari Aceh Dari Nangro Aceh Darussalam Dan juga Ketua Komite 1 Istilahnya DPD RI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam 0% Salam 0% Salam 0%